Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan saya, Juli Silawanto, melanjutkan video-video saya yang terdahulu tentang pelajaran basic mixed martial arts buat pemula. Ingat, ini buat pemula bukan buat yang sudah jago atau profesional ya, karena tentunya di luar sana, apalagi para fighter itu jauh lebih jago dari saya, jadi saya hanya memberikan tutorial ini bagi mereka yang baru mau mulai latihan mixed martial arts. Mungkin yang tadinya dari basicnya bela diri konvensional kayak karate, taekwondo, silat, judo atau gulat gitu ya, dan segala macam bela diri yang ingin beralih ke MMA, atau mereka yang baru mau mulai latihan MMA gitu, mulai dari basic. Jadi, disini kita bisa mempelajari, meskipun kamu nggak tahu tentang bela diri, tapi kalau kamu mengikuti tutorial saya dari episode pertama sampai saat ini, insya Allah ya, kalau kamu serius, mungkin bisa membantu untuk kamu berlatih dan memahami basic-basic bela diri, khususnya mixed martial arts. Karena ini, mixed martial arts ini bukan hanya bela diri olahraga, artinya bela diri untuk bertanding, tapi juga cukup efektif ya, dipakai di perkelian tangan kosong jalanan. Ingat, tangan kosong ya, tangan kosong beda lagi, kalau senjata nanti beda lagi. Tapi, intinya, jika kamu mahir bermain tangan kosong, insya Allah bermain senjata pun mahir, tinggal belajar menguasai tipikal dan karakter senjata yang kamu pegang. Kayu seperti apa, tongkat panjang, tongkat pendek, pisau, kerambit, atau apapun yang bisa kamu temukan jalan, kamu bisa pelajari karakternya dan bisa diaplikasikan dengan teknik tangan kosong yang sudah kamu miliki. Jadi, sebenarnya, basic-basic bela diri adalah tangan kosong. Jadi, disana baru pengembangan ke senjata. Jadi, pada dasarnya, memainkan senjata itu sama dengan bermain, apa namanya, memainkan pukulan. Hanya pukulan yang disambung dengan senjata. Oke, selanjutnya, untuk menutup tutorial saya tentang mix motion out bagi pemula, kita akan melaksanakan sedikit aplikasi bagaimana mengaplikasikan teknik-teknik yang sudah kita pelajar sebelumnya dalam sebuah fight. Fight, ini bukan fight beneran ya. Ini hanya simulasi berupa light sparring, light sparring atau sparring ringan dari teman-teman kita. Nah, disini sudah ada Andi. Andi Semagah. Andi Semagah, ini satu lagi. Bapak? Arshad. Arshad adalah seorang polisi. Oke, kita coba ya. Oke, kita saksikan. Oke, disini kita saksikan. Dua orang akan melakukan sparring MMA dari mulai teknik stand-up yang pernah saya ajarin sebelumnya. Kepukulan, tendangan, kemudian takedown ya. Bagaimana mantik mengantipasi takedown. Ya, oke. Bagus. Bawa ke tengah. Ya, jatuh. Bagaimana melakukan kontrol. Nah, ini masuk ke side control. Upayakan pada saat di bawah. Jangan sampai kita masuk ke guard atau di bawah ikatan kaki lawan. Karena kalau di bawah ikatan kita susah bergerak ya. Menukir sedikit. Kita cuma bisa mukul. Tapi kalau kita di side, nah, pose guard ya. Ini Andi mulai melakukan teknik giletting cheek. Ini giletting cheek lagi. Giletting cheek. Nah, ini kuncian ke leher dengan menggunakan tangan dan mengikat kaki di pinggang. Ini sasarannya adalah tulang belakang ya. Dan pernafasan. Oke. Mulai dipukul. Ya, disitu. Belakang pukulan. Jangan hanya pukulan simulasikan ya. Oke. Nah, dari posisi guard-nya posisi guard ya. Menu kita cuma sedikit. Hanya memukul ya. Memukul elbow. Tapi dia, kalau dia jago bermain submission, dia akan punya menu banyak. Bisa ambar, bisa apa namanya, triangle dan segala macam. Tadi Andi mencoba triangle tapi gagal. Oke. Kembali ke side. Andi skip coba. Nari berusaha naik. Oke. Andi berusaha membuat tubuhnya seperti bola. Ini body ball ya. Ketika tubuh kita di bawah miring kesini, lawan akan susah mengontrol. Tapi ketika punggung kita rapat seperti itu di matras, lawan akan mudah mengontrol. Jadi, misalkan buat body seperti bola ya. Melengkung dan badannya mengarah ke pahala lawan. Bukan punggungnya mengarah ke pahala lawan. Oke. Oke. Oke, keluar. Oke. Bisa keluar. Ya. Bagus. Andi bisa keluar. Oke. Kemudian. Ya. Ya. Seperti kan tangan Andi mulai mengganggu leher. Itu leher mendorong. Tangannya mendorong leher itu membuat space ya. Sehingga bawahnya lebih luang. Sehingga Andi bisa mudah bergerak. Kenian belly. Oke. Kenian belly. Apsad mulai meletakkan lutut di belly-nya di pinggang. Tapi Andi mencoba dibawa lagi. Kemudian scramble ke arah luar. Berusaha naik, Andi. Oke. Belutut. Bluetooth. Bluetooth naik. Oke. Naik. Berdiri. Putar. Langsung berdiri. Roll. Roll. Disini roll. Roll. Disini posisi roll. 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 Roll dan naik. Roll dan naik. Langsung naik. Good. Naik lagi. Tas. Oke. Berdiri ke atas. Dorong pahanya. Jauhkan pinggangnya. Jauhkan pahanya. Dorong. Oke. Terus. Oke. Oke. Terus. Oke. Lepas. Begitu cara melepasnya. Salah satunya kita melawan gelitin. Standing gelitin. Kita jauhkan pahanya ya. Jadi dorong pahanya. Sehingga lawan akan sudah merapat. Kita mundur pelan-pelan. Oke. Ini aplikasi dari pukulan-pukulan. Oke. Ini mencoba takdown. Ya. Andi mencoba takdown. Terlalu menunduk dan tidak rapat. Ini akan kemungkinan gagal. Oke. Ini namanya catch control. Acat melakukan catch control. Dan Andi mencoba bertahan. Nah. Di sini usahakan. Yang di belakang ya. Usahakan pantatnya selalu menempel di catch. Ini kekuatan. Kalau pantatnya menjauh dari catch. Asat akan dengan mudah menarik. Apa namanya. Lawan jatuh. Oke. Ya. Oke. Andi mencoba underhub dari bawah. Oke. Lari samping Andi. Gerak samping. Gerak samping. Sudah kutatnya di putih ke samping. Oke. Jatuhkan. Ini serangan nih. Ini ya. Ini lakukan nih. Oke. Tahan. Ya. Andi menahan paha arsat. Oke. Arsat ngambil ke bawah. Nah. Oke ya. Ketika pantat mulai jauh. Dia akan mudah menjatuhkan lawan. Oke. Jangan sampai ada pegat. Ambil side. Ke neon belly. Ya. Itu neon belly ya. Oke. Melakukan perputaran. Masih neon belly. Dan di sini kita menunya bisa memukul. Andi selesai secara aja lah. Oke. Maik ke mount. Oke. Pukul car. Pukul car. Lakukan pukulan. Oke. Ini bisa melakukan pukulan banyak. Oke. Pukulan. Ya. Di bawah. Jangan sampai diam. Scramble. Scramble. Bergerak kiri kanan. Cari peluang. To escape. Memang. Saya belum banyak pelajari. Mengajarkan tentang teknik. Skip. Tapi setidaknya. Ketika kamu bergerak di bawah. Jangan. Pasrah seperti itu ya. Usahakan punggungnya jangan menempel terus. Begitu. Bergerak kiri dan kiri kanan. Andi. Selimping Andi. Kiri kanan. Badannya good. Nice. Balik mundur. Oke. Lagi. Pasrah lagi. Oke. Langsung naik. Berdiri. Langsung berdiri. Berdiri. Tripot. Berdiri. Tripot. Oke. Naik. Dorong. Keluar. Dorong. Good. Masuk. Lagi. Gerak. Selalu bergerak ya. Kiri kanan badannya. Kalau posisi kamu seperti itu maka dia akan meluasa melakukan serangan. Simping belakang. Twist. Kiri kanan. Oke. Mengganggu. Selalu mengganggu dan melakukan perputaran. Oke. Langsung berdiri. Ketika berputar seperti ini langsung melakukan tripot dan berdiri. Oke. Ya. Jangan. Oke. Jangan biarkan dia naik ke punggung. Oke. Jangan biarkan dia naik ke punggung. Putar tangannya di. Oke. Putar. Hadap milauan. Ini asap melakukan body lock ya. Dengan posisi leg triangle. Menggunakan triangle. Ini namanya body lock. Nah. Ini posisi nya bagus. Oke. Dan di atas. Cool ya. Oke. Kakinya masih body lock ya. Oke. Ini ada keuntungan. Ada kerugiannya juga. Kalau orang yang paham kunci ini. Oke. Naik. Oke. Berdiri tripod. Andy berdiri. 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 Oke. Berdiri. Oke. Andy mesti tripod. Tangan di bawah. Oke. Jatuhkan. Oke. Ambil side. Oke. Sekarang Andy di atas. Nah. Begitu ya. Jadi jangan putus asa ketika di bawah. Lakukan pergerakan. Tahan. Lindungi kalian dari serangan-serangan. Ambil side. Tekan. Awas. Jangan mau sedigat. Oke. Naik. Naik ke north and south. 69. North and south. Nah. Kita north and south itu utama selatan. Jadi Andy berada di atas. Oke. Menjauh. Oke. Nice. Oke. Terima kasih. Cukup. Oke. Gimana rasanya? Capek? Huss. Capek gak? Gimana pasal? Gimana dia rasanya? Rasanya. Jadi. Spanning yang memang ini cukup baik untuk melatih apa namanya? Endurance dan kardio. Karena. Oke. Mixed martial art ini boleh dikatakan kita berlatih total body workout. Jadi. Kita melatih seluruh bagian tubuh kita dari mulai. Ujung kaki sampai ujung kepala. Karena ini penting. Jadi. Selain kita melatih kardio. Kita juga melatih. Strength. Endurance. Speed. Ya kan? Kemudian kekuatan tubuh ya. Bagus lagi kalau kamu latih dengan pernafasan. Jadi. Bermain MMI agak berbeda sedikit dengan beda-beda di konvensional lainnya. Di mana lebih murah. Mulai ya. Oke. Ini adalah. Kalau kamu gak punya teman. Terus-terus. Masukkan. Ini kamu bisa lakukan. Apa namanya. Latihan ground fighting menggunakan dummy seperti ini. Kita menggunakan sansak. Kalau kamu gak punya sansak. Kamu bisa gunakan karung yang diisi pasir atau apa gitu ya. Bikin seperti. Anggap itu sebagai orang lah gitu. Orang di posisi bawah. Nah ini kamu acat menggunakan posisi neon belly. Ini neon belly itu adalah lututnya ada di belly. Belly itu pinggang setiap ya. Daerah pinggang perut gitu ya. Oke. Dia pindah posisi full mount. Melakukan elbow. Bisa kamu melakukan kombinasi pukulan-pukulan dan serangan-serangan. Kamu bisa melakukan elbow. Pukulan jab strike. Kemudian di samping kamu bisa melakukan knee. Serangan dengan lutut. Oke. Ini dari posisi gesa ketami. Scarp hold. Oke. Masuk lagi ya. Come on. Guss. Twist bersamping arah pemputar. Oke. Lakukan berapa posisi. Oke. Coba posisi side mount. Oke. Ini sepulis side mount. Ya. Dari sana bisa kamu elbow. Samping. Ini bisa. Oke. Gessagatame. Gessagatame. Oke. Pindah gessagatame ya. Ini disebut geragatame. Pusisinya seperti ini. Jadi kalau posisi apa ya. Namanya kayak lambang Nazi gitu. Oke. Oke. Naik ke neon belly. Sash on neon belly. Oke. Lakukan pergerakan dengan ringan gitu ya. Nah oke. Pindah posisi. Jadi tangan jadi topangan. Kemudian badan kamu diangkat seperti push up. Dan bergerak ke posisi yang lain. Oke. Lakukan pukulan. Oke. Full mount. Full mount. Oke. Naik full mount. Pak. 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 Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Selesai. Oke. Demikian tadi. Apa namanya. Sesi sparring yang sudah dilakukan teman kita. Andi Sumaga dan Arshad. Ya. Menunjukkan kepada kalian. Seperti apa. Mengaplikasikan teknik-teknik dasar yang sudah saya ajarkan dari pada episode-episode sebelumnya. Oke. Semangat berlatih. Jangan putus asa. Jadikan latihan itu sebagai habit. Jadi kebiasaan. Kalau kamu tidak bisa menjadikan latihan itu sebagai habit. Maka kamu akan cepat bosan ya. Satu minggu. Dua minggu. Kamu akan bosan. Letih sedikit. Selesai. Jadi jadikan habit dan kebutuhan gitu. Semoga. Apa yang sudah saya berikan. Sampai ke episode ini. Bisa bermanfaat buat kalian semua. Rajin-rajin berlatih. Dan jangan lupa. Praktekan. Kalau bisa. Mulai mencari teman. Untuk berlatih bersama. Tonton video-videonya. Praktekan. Karena. Mungkin kamu bisa menemukan banyak video-video di Youtube. Tutorial-tutorial ya. Tapi. Banyakkan juga yang berbahasa Inggris. Berbahasa asing. Tapi disini. Saya berusaha memberikan tutorial-tutorial itu. Kepada kamu semua. Dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Dan. Praktek-praktek yang. Paling mudah dipahami gitu. Beneran berhasil. Semangat. Mixed Poshyat. On. On. selamat menikmati